Halo teman-teman, ya dari sini Oke, ya jadi konten arena ya Sekarang gue pengen ngasih lihat ke teman-teman semua Buat di arena 4800 Atau 5000 lah Dia beltnya merah Tapi CP-nya Ya stack-stacknya adalah di 5300-5400 lah ya Karena CP-nya sesuai standar Dan ini adalah formasi yang super Bukan super simple sih Mungkin agak susah ya Tapi kalau udah jadi tuh enak banget ya Mungkin bikin agak lama Dan kalau misalnya lu gak punya Rudy Plus Oke, gue ada satu formasi Dimana ini tuh dipakai biasanya sama tier atas ya Jadi formasinya kayak begini teman-teman Dan ini enak ya Ini P atas Arena ya lah, P atas Dan ini pake core-nya itu si Saint Legend ya teman-teman Ini bisa lu ganti sama Evan kalau lu mau Dan lu bisa pake Sai disini, di belakang Dan kita lihat aja disini Formasi adalah defensive Dia pake pet Belon Gak ada pet lagi yang lain ya Ya, gak ada pet lagi yang lain Dia pake Rudy, Karin, Ten, sama Sai Oke, Sai-nya dikasih full attack speed Dia pake TA sama ini critical rate Destiny ya Terus ini pake review immortal Ini pake mastery bawah sih kayaknya ya Ini pake mastery bawah Oke, ini pake mastery bawah nih Ini pake DPS doang Karena satu damage-nya cuma di Saint Legend doang Ini pake critical, critical single target Dan sisanya semuanya main bawah sih disini Dan tentunya disini kita pake atas Karena dia bawa Karin Ditambah lagi sama Sai ya teman-teman Oke, gue langsung ngeliatin arenanya aja nih teman-teman Ini CP-nya dia 200 Eh, apa 240 ribuan lah Nanti stack-stacknya ada di belt merah Stacknya ada di 5400-an nih teman-teman Gue langsung coba ngeliatin aja Untuk match battle Match battle-nya asik anjir Di antara semua formasi Apalagi kalau misalnya ada Gak punya Rudy Plus Ini gue bilang keren juga sih ya Dibikin main kayak begini tuh Ada buff-nya ya? Ada buff-nya? Gak ada buff-nya? Oke, ini mainnya kayak begini teman-teman Dan ini problem-nya adalah Kalau misalnya lu ngelawan Meta bombardment Sama Chris Cuma Kalau lagi beruntung Bukan kalau lagi beruntung ya Ya, tetep aja Meta Chris sama bombardment itu Tetep 50-50 Ngelawan tim kayak gini teman-teman Gak pasti bisa 100% diratain Nah, kalau lawannya kayak begini Ya, ini kayaknya gak bisa sih Buat nembusin kayak gini Gak ada damage utamanya Damager dia siapa coba? Kan Estra Ini bukan damager Ini juga bukan damager Ini S juga nih ya Dia mungkin bisa bertahan disini Karena CP juga Oh, sayangnya udah siap resurek nih Udah, jagoannya tinggal Sand Legend doang teman-teman Nih, liat sini Ini critical Wah, langsung masuk critical lagi Satu TA doang udah cukup Buat dia full buff critical ya Dan ditambahin lagi Si Sand Legend-nya punya destiny ring Jadi ya criticalnya agak cor Udah ya S ya tinggal dihajar Ini mah tinggal dihajar doang Sama si ini doang nih Sama si Sand Legend Dan ini Karena ini main mastery bawah Dimana lagi damage-nya cuma satu Ini match-nya bakalan lama banget Teman-teman asli Jadi mungkin gue bakalan skip-skip Eh... Ya, gue bakalan skip-skip yuk Bakalan lama banget Ajar gue mau ngomongin apa coba Tapi ngeliat match kayak gini tuh seru loh Asik Uset eh Problemnya kalau misalnya kita ngelawan Chris ya Tapi itu logika Tapi ya Problemnya lawan Chris Tapi logiknya gini teman-teman Misalnya Rudy-nya mati Dia masih bisa hidup sama Revive Terus mati lagi Bisa dihidupin sama Sai Atau bisa dihidupin lagi sama Karin Nah, kalau misalnya salah satu mati Mereka berdua tinggal hidup-hidupan Cuma problemnya disini adalah Kalau lu memakai kayak begini Lu harus punya kodex defense yang gede banget teman-teman Ya, minimal 600 lah Bukan 600 Minimal 500an lah Atau 400 Kalau mau cobain 400an bisa lah Tapi ya 500 lah paling minim Dan itu baru bisa sampai ke PTS 5500 ya Kalau di atasnya lagi mungkin agak susah Karena kodex attack orang udah pada gede-gede semua Udah pada niat-niat semua kalau disitu Di 5500 udah tier keras banget ya Langsung di ultimate aja Ini ada Ini ada Sai Legend sama Oh, ini semua counter kita nih Semua ini counter kita Gue liatin ya teman-teman Gue liatin nih Ini semua counter deck kita nih Counter deck kita Tapi masih bisa Masih bisa Masih bisa dihajar soalnya Ya, tetep Ini udah stand by resurrection Ada event Tapi evannya meninggal ya Tinggal di ultimate aja Sain Legend Oh, enggak ada di ultimate Sain Legend Ini juga nggak nama-nama nih Letharji nih Kena nih Letharji Di ultimate aja sih Karin Tapi nggak ada damage teman-teman Di ulti lagi siapa nih yang kena ulti Oh, si Sain Legend ya Ini Chris-nya pun Kalau berhasil masuk instant deck Sudah siap Sudah stand by ini Ya, dia masih ada Dia masih ada hidup ini ya Masih ada review dari Apa namanya Dari Dari equipment Dari ACC ya Gue berharap mati anjir Gue berharap yang ini yang menang Soalnya kayaknya emang susah banget Gue akuin aja Ini tuh Metaformasi yang dipakai di atas ya teman-teman Si Black Flame biasanya pake Nah, tapi ini dipake Di bawah Dan ternyata bisa Makanya gue sebenernya jarang Gue males ngeposting ini Karena Nggak mungkin ditiru Gue pikirkan Tapi ternyata berhasil ditiru dong Anjar Eh, berhasil ya Chris Evan sama Sain Legend Dua-duanya Tiga-tiganya ini counter Buat hero Healer kayak begini Tapi masih bisa ya 245 ya teman-teman Waifu-nya lagi nih Chris namanya Oke Sama-sama Meta Karin Tapi disini bedanya Gue pake say Dan dia pake ya Evan Dan dia pake pet Karin aja Wah, ini keras sih Ini keras sih Soalnya gue gak ada instandet Instandet itu Di kontrol sama Rudy Plus kan Kalau pake Rudy Plus Mungkin ini bisa rata nih Oh, Karinnya terlalu tebal coy Nah, dia Karin Dia mati sama kita Karin kita tebal banget Meskipun digebukin sama dua orang Tiga orang sama Rudy Sampai Rudy skip lah ya Ninggal nih Ada immortal ya Meskipun master di bawah Dia masang immortal Wah, ini problem sih Ini problem sih Oh, enggak deh Enggak deh Ini Hajar Sain Legend Ini Hajar Rudai Nah, ini tinggal nungguin Gauge full Ini Gauge full Udah Resurrection-nya Standby Ini malah Dia gebukin Karin lagi Eh, gebukin Rudy lagi Wah, ini yang Karin yang digubukin Tapi, si ini udah siap standby Kayaknya Uh, seayanya meninggal Nah, ini baru yang problemnya Begini teman-teman Ini baru problem Tinggal ngilang Apakah kena counter? Enggak bisa kayaknya ya Kurang cukup damage Anjir Kena damage link Soalnya Dapet immortal juga lagi Yah, problemnya disitu Kalau pas lagi Karin Ini, itu RNG juga ya Pas Karin yang meninggal Langsung di ultimate Sisainya Wow Barusan kan gitu kan Nah, jadi itu Kelemahannya tuh kayak gitu teman-teman Dan ini pake pet Karin juga Pet Karin kayak gitu ya Lu tanpa Pake review Lu bisa masukin Lu gak butuh Equipment review lagi deh Aksesoris review lagi dari situ Jadi, lu bisa pasang Equipment aneh-aneh Atau bahkan full moon lah Nah, kalau gini gimana Oh, ini sama ya Sane Legend sama Si Evan Plus ya Ini lawan dia Tinggal main lethargy doang nih Kita udah nge-counter Dia Pake lethargy yang ada di Rudy Plus ya Uh, langsung meninggal Lanjir Sane Legend Kita lebih sakit, cok Hanggang gino ciccanda Oke Ini saya udah siap Buat ulti Tapi ya belum ada yang mau Atau belum ada yang akan meninggal cepet Paling Karin ya Meninggal dulu Eh, mati dong Wah, Evan broken coy Wih, mati Dia mati Ini udah siap lagi ya Gau gue udah mau full Bukan udah mau full ini Yang udah gue udah mau full Ini baru hidup Langsung full lagi Oke, mati 2 aja Hidup lagi Nah kan Udah siap resurrection Seru ya Liatin kayak gini berantem ya Asil loh Liatin Liatin defense berantem itu Seru Gue kadang Seneng aja Gue bikin deck defense Eh, ya Terus udah main Biarin dia main gitu kan Tapi ya Gue sebenernya gak suka Tim yang kayak gini Soalnya Ya, dua healer aja Nggak ada gebuk-gebukan Nampisan Satu biji doang Waduh Nggak mati Jeng Luar Tunggu pake text speed Siapannya Kita pake tactical nih Nggak masuk damage Kadang krivif Kadang remove buff Kayaknya Oh, enggak nih Lagi ngilang makna block Ternyata cuy Pedes banget ya Udah siapa? Udah ini musuh Itu gak akan ada kemungkinan buat menang ya Yang pertama tuh Ini udah siap revive Ini udah siap revive Udah ya Mau lawan apalagi Siapan Ulti aja terus-terusan Juga gak akan mati nih Nah, jadi kayak gitu temen-temen nih Wih, anjir 10 legend Itu skill yang Cacat-cacat Itu sakit banget sih Asli sakit banget itu 10 legend OP banget Kaget gue Nggak kena block Begitu pas keluar Buh, sakit Oh, nih Nih, nih Nih, nih Tata-tata Oh, ini gak keluar lagi Nggak, nggak Nggak kena Kena block terus Mati ya Wih, menang dong Masih ada satu kali hidup lagi nih Si Rudi biasanya Nah, jadi kayak gini nih Temen-temen Bagaimana kah? Apakah tertarik buat bikin Meta-meta Meta-meta Tb kayak gini Wah, ini mah Coba 10 match Abis jeling gue Buset Tadi nungguin pas lawan Chris Tadi pas lawan Chris Kita RNG temen-temen Bukan kita pasti kalah Kita bisa dikalahin Tapi RNG Nah, kalau lawan tim yang kayak gini Udah pasti kita yang menang Kecuali beda CP gede Nah, lawan tim yang kayak gini Ini bomba Ini bomba ret2 nih Ini bomba ret2 nih Ada kemungkinan buat menang Soal bombardment sakit ya Salah satu damage paling sakit itu bombardment Kita kena cc-c-c-c terus Ini Kalau yang barusan sih Bomba retnya Yang mungkin agak blek ya Atau pincer kali dia Kalau ini bomba reti Bomba reti pedes ya temen-temen Ulu Utu ya tuh ya Tuh Bomba retman bisa kan Tuh Ini problemnya bombardment Apalagi kalau di combo Yang bikin musuh Gak bisa Kita gak bisa ultimate sama sekali Waduh Tuh Sedih tuh Wah ini isi esnya Tadi Google udah 100% ya Tapi gak nambah-nambah Malah ngurang anjir Waduh kita ke knockdown Nah, itu dia problemnya tuh Cc-nya bombard sama dps-nya bombard Itu ngeri cuy Ini ya, dapet ulti Ini dapet ulti Ini dapet ulti Wah, abis kita Nah, problem di meta ini adalah Yang kayak gitu Cuma yang meta bombard Salahnya sama Tim yang bombard juga Kayak gitu Emang bota bombard lagi di atas Semangat temen-temen Temen-temen Karena emang meta S itu Lagi-paling lagi op-op-nya Sakit banget Lawan meta kayak gini Kecuali kalau misalnya ini Pakai path-nya Defense Nah, mungkin ada perubahan juga Ini kan path-nya kan dps kan Nah, kalau pakai path defense Problemnya adalah Kalau dia ngelawan path defense juga Waduh Lawannya keras-kerasan itu Tapi kalau path-nya kita kayak gini Lawannya path defense Meskipun beda CP kita lebih bawah Kita di bawah Kita unggul Karena sand legendnya Keup banget Wah, ini mah ya Lawan yang tadi ya Cuma lawan yang tadi Emang ini lama lagi Ya, temen-temen Itu aja deh ya Buat persiap waktu aja Gue udah ngeliatin Salahnya tim ini tuh Lawan bombardment Tapi tadi kalau misalnya bombardment CC-nya gak masuk Dan gue gak berhasil di kombo Ya, itu balik lagi RNG Gue masih bisa menang Tapi kalau misalnya lawannya Chris Sama juga Tadi gue liatin adalah Gue yang menang temen-temen Tapi pada kenyataan ya Logikanya kalau misalnya Pas ketemu disini Ya, gue cobanya di atas ya Di Ainiasihanen Itu tuh Tetap RNG Kalau misalnya gue Kalau misalnya instandeadnya masuk Masuk terus-terusan Itu tetap bisa ngekill ya temen-temen Karena instandead Chris itu Buat tim yang kayak gini Itu adalah ngocok-ngocokan Resurrect disini Resurrect disini Ini yang mati Ini dihidupin Ini mati Dihidupin sama dia Jadi kayak gitu Jadi saling-saling Ini mah hidupnya banyak banget anjir Ini mah hidupnya banyak banget Dan tambah lagi Rudinya juga dikasih review juga Jadi gak cuma satu nyawa doang Bisa ada tiga nyawa Jadi dihidupin sama dia Dan dihidupin sama sisanya lagi Ya, terima kasih Dari nonton video ini Sampai jumpa lagi Bye-bye Sampai jumpa lagi 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 Terima kasih.